Terima kasih Pemirsa Anda masih bersama kami dalam AN Newsroom Weekend. Teknologi modifikasi cuaca dengan menabur garam sukses membuat perayaan malam tahun baru di Jakarta dan sekitarnya tanpa hujan deras. Sebelumnya BMKG memprediksi wilayah Jabodetabek berada dalam situasi cuaca ekstrim selama periode Natal dan juga tahun baru. Cuaca buruk sempat melanda sejumlah wilayah di Indonesia di penghujung tahun 2022. Bahkan BMKG berulang kali memberikan peringatan potensi cuaca ekstrim selama periode Natal dan tahun baru. Perkiraan cuaca atau cuaca ekstrim yang terjadi itu ada tiga ya. Yang pertama yaitu hujan lebat sampai ekstrim. Kemudian yang kedua adalah banjir rob atau banjir pesisir atau rob ya. Terus kemudian tinggi gelombang dan satu lagi adalah angin kencang. Namun momen pergantian tahun di Jakarta dan sekitarnya berlangsung meriah tanpa diguyur hujan. Pencegahan hujan di Jabodetabek dilakukan dengan teknologi modifikasi cuaca. Sedikitnya 30 ton garam disemai menggunakan dua pesawat dari skuadron udara 4 lanut Abdul Rahman Saleh Malang. Puluhan ton garam ditabur di langit wilayah perairan Selat Sunda agar awan-awan yang membawa hujan tidak turun di wilayah Jabodetabek. Modifikasi cuaca ini terbukti sukses. Sejak menjelang tutup tahun 2022 hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat, 1 Januari 2023, kembang api Semarak menghiasi langit ibu kota. Di Bundaran HI, hujan sempat turun pada sore hari namun pesta kembang api pada momen pergantian tahun bisa dinikmati masyarakat dengan nyaman tanpa hujan. Tim Liputan Ainews melaporkan. Ya pemirsa, cuaca ekstrim masih harus diwaspadai di awal tahun 2023 sejumlah daerah terdampak banjir akibat curah hujan yang tinggi. Nah pertanyaannya pemirsa, sampai kapan cuaca buruk ini masih mengintai kita semuanya? Kita akan bahas lebih dalam bersama dengan Dwi Korita Karnawati selaku kepala BMKG. Selamat sore, Assalamualaikum. Bu Dwi Korita. Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh, Mbak Fani. Selamat sore. Sehat ya ibu, saya harap. Alhamdulillah, sehat. Baik, ibu saya mau tanya terkait dengan bagaimana perkembangan terkini atas teknologi modifikasi cuaca atau TMC yang sudah dilaksanakan sebelum tanggal 30-31 Desember ya ibu kemarin? Ya, seperti yang disampaikan tadi, Alhamdulillah target utama pada tanggal 30 Desember tercapai, tidak terjadi ekstrim. Demikian juga target kedua adalah 31 Desember hingga malam tahun baru. Kami fokus tim ya, BRIN, BMKG, BNP, BPNI, AU, dan pemerintah provinsi fokus di Jabodetabek. Dan berhasil malam tahun baru, Alhamdulillah tidak ekstrim yang seharusnya terjadi cuaca ekstrim. Dan saat ini kami mulai bergeser ke Jawa Tengah, jadi mulai tadi pagi ini sudah ada beberapa kali penerbangan, total sampai jam 6 sore nanti ada 6 kali penerbangan. Insya Allah, mohon doanya semoga cuaca ekstrim di Jawa Tengah menjadi, kami tidak bisa mencegah, namun sifatnya mengurangi intensitas hujannya agar tidak menjadi ekstrim. Demikian. Baik, ini titik-titik mana saja Bu yang jadi konsentrasi, apa ya, katakanlah operasi dari TMC ini, teknologi modifikasi cuaca? Awalnya kami di Tol Sipali, kemudian berkembang di Jabodetabek. Kemudian juga mulai hari ini menuju ke Jawa Tengah tanpa meninggalkan Jabodetabek ya, dan mulai esok menuju ke Jawa Timur. Dan insya Allah berikutnya bersamaan dengan Bali. Demikian. Baik. Ibu, sejauh ini laporan dari teman-teman di lapangan, terutama di wilayah yang tadinya diprediksi, apa ya, terdampak cuaca ekstrim paling berat, seperti apa Bu? Terutama kami yang menjaga benar-benar itu di Jabodetabek ya, karena prediksi kami itu warnanya memang merah, benar-benar merah pink ya, Jabodetabek itu. Dan alhamdulillah kerja keras teman-teman di lapangan, beberapa kali penerbangan, kita bisa merasakan sendiri, kemarin itu kembang api bisa, ini ya, menyala ya, akhirnya kan tidak ada hujan. Jadi demikian laporan dari lapangan oleh teman-teman tim di lapangan. Baik. Termasuk di stasiun, ya katakanlah wilayah Semaranda juga sekitarnya, ya Bu ya, mengingat stasiun Tawang ini menjadi salah satu yang terdampak paling parah gitu. Ketinggian air yang ada di sana mencapai titik yang tidak biasa, kalau katanya petugas atau aparat yang bertugas di sana? Betul, jadi untuk Jawa Tengah, kami baru mulai pagi-pagi. Jadi barangkali itu stasiun ini dampak dari cuaca ekstrim sebelumnya ya. Namun saya sempat komunikasi dengan Bapak Gubernur, bahwa Bapak Gubernur Jawa Tengah menyampaikan bahwa hari ini hujannya mulai meredah. Namun dampak yang kemarin barangkali masih terjadikan tidak bisa ketika surut langsung lenyap begitu ya. Jadi berangsur-angsur dan potensi banjirop masih dapat terjadi juga di Semarang. Sehingga itu yang memperparah. Kalau banjirop tidak bisa dikendalikan dengan cuaca ekstrim. Atau modifikasi cuaca ekstrim, mohon maaf, teknologi modifikasi cuaca. Tidak bisa untuk banjirop. Baik. Ibu, cuaca ekstrim kan masih diprediksi atau diperkirakan masih akan terjadi dalam beberapa waktu ke depan di bulan Januari 2023 ya Bu ya. Masih ada titik-titik mana lagi atau wilayah mana lagi yang masih jadi fokus pemantauan dari BMKG? Iya. Jadi salah satu penyebab cuaca ekstrim ini selain menguatnya monsoon Asia dan adanya seruah udara dingin yang sekarang trennya mulai melemah. Dan saat ini diperparah dengan adanya gelombang atmosfer dan masuknya Medan Julian Oscillation. Yaitu pergerakan arak-arakan kumpulan awan hujan dari arah barat Kepulauan Indonesia, dari Samudera Hindia, bergerak melintasi wilayah Kepulauan Indonesia. Dan saat ini pergerakannya mulai memasuki wilayah, jadi Jawa Tengah ini mulai ditinggalkan. Jadi kemungkinan ini masih ke Jawa Timur sampai Nusa Tenggara. Namun pengaruh monsoon Asia juga masih kuat. Sehingga yang perlu kami waspadai paling tidak sampai sepetan ini di wilayah Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan ini juga perlu perhatian khusus karena masih terpengaruh interaksi antara monsoon ASEAN, seruah udara dingin, dan pergerakan Medan Julian Oscillation, serta adanya pertumbuhan pusat sirkulasi di wilayah sebelah barat Australia ataupun di wilayah sebelah utara Indonesia. Baik, kalau dari pemerintah sendiri sudah melakukan mitigasi Bu, kira-kira imbauan sendiri dari BMKG untuk warga seperti apa? Apakah kita perlu WFH juga ke depan untuk lebih amannya? Jadi kami poin yang paling penting adalah membangun budaya waspada cuaca. Jadi tidak hanya untuk imbauan hari ini, tetapi adalah imbauan menerus ke depan menjadi tradisi, menjadi budaya, waspada cuaca, peduli iklim. Artinya marilah mulai rajin untuk mengupdate informasi cuaca yang disiapkan oleh BMKG melalui berbagai media atau kanal. Minimal melalui aplikasi info BMKG. Maksudnya apa? Biar bisa merencanakan kegiatannya beberapa jam ke depan sampai beberapa hari ke depan, sehingga silahkan memutuskan untuk beradaptasi dengan mengetahui informasi cuaca tadi. Baik, Bu Dwi Kurita terakhir mungkin kita harus bersiap atau kita harus waspada sampai kapan ini Bu? Untuk cuaca ekstrim, karena puncak musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia adalah sampai Januari dan bisa berlanjut sampai Februari. Oke. Sehingga Januari-Februari ini mohon untuk tetap terus waspada. Demikian. Baik, jadi kita setidaknya akan memprediksi imlek atau pekan ketiga di Januari ini masih akan diguyur hujan seperti itu ya Bu. Baiklah, Bu Dwi Kurita terima kasih banyak atas waktunya bersama kami dalam iNewsroom. Sore hari ini sehat selalu Ibu ya, kita akan tetap menonton bagaimana korban dari BMKG selanjutnya. Assalamualaikum, selamat sore. Ya Pemirsa, Wakil Bupati Kaur Bengkulu, Fuerlain Mukhrim menjadi korban ledakan kembang api saat perayaan malam tahun baru 2023. Informasinya setelah jeda berikut ini. Terima kasih. Terima kasih.